Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Big Media Pada video tutorial kali ini saya akan tunjukkan kepada bapak ibu Tentang green screen Apa manfaat dan gunanya green screen dalam video pembelajaran Bapak ibu tentu tidak asing lagi dengan video-video pembelajaran yang beredar di dunia maya Di youtube, di internet Video-video pembelajaran itu menunjukkan presenter atau guru yang sedang menjelaskan pembelajaran Menjelaskan materi pelajaran dengan lapar atau background yang animatif Dengan background yang menarik Nah bagaimana membuat itu Pertama, bapak ibu harus mengenal green screen Nah untuk green screen ini sudah dijelaskan di video tutorial sebelumnya Pada video tutorial kali ini bapak ibu mengganti background Bagaimana mengganti background video dengan menggunakan background yang lebih menarik dan animatif Mari kita mulai Pertama kita import media dulu Nah media yang kita import ini adalah media yang berlatar green Green screen Saya akan contohkan disini salah satu media dengan latar green screen Ya seperti ini bapak ibu green screen Jadi latar atau background belakang dari presenter itu berwarna green Saya akan pilih salah satu ini kemudian klik open Kita tunggu proses importing video ke dalam aplikasi Camtasia Ya ini dia bapak ibu Green screen Kemudian bapak ibu pilih background yang akan digunakan sebagai latar di video ini Nah background ini bisa berupa gambar Bisa juga berupa video Nah saya sarankan bapak ibu menggunakan background gambar saja Kenapa? Jika sama-sama backgroundnya berupa video Maka nanti ketika export Bapak ibu akan Jika laptop atau perangkat yang bapak ibu gunakan tidak memadai Maka proses exporting atau publish video akan berjalan sangat lambat dan lama Nah saya sarankan bapak ibu menggunakan background gambar saja Nah dalam hal ini saya akan contohkan kepada bapak ibu menggunakan gambar Kita pilih Masukkan lagi Gambar Saya akan pilih gambar Kita pilih salah satu gambar yang akan kita jadikan background di video tutorial kali ini Saya pilih ini Kemudian klik open Nah kemudian Kita masukkan satu persatu video Pertama kita masukkan Video Hector atau video kita Yang berlatar green atau green screen Kita seret Kita letakkan di track yang paling atas Seperti ini bapak ibu Ya Kemudian backgroundnya Yang akan kita jadikan background Ya ini Rasionya Kita Klik continue saja Backgroundnya Yang akan kita jadikan background Kita letakkan di bawahnya Kita seret Klik Tahan Kemudian tarik Letakkan di bawahnya Nah bapak ibu Dalam Aplikasi kamutasia Untuk gambar Bisa kita perhatikan disini Di gambar ini Gambar ini Durasinya Durasinya Tidak sampai Atau tidak sama dengan Video Jika video ini 27 detik Maka gambar hanya Ya hanya 5 detik Nah kalau untuk gambar Bapak ibu bisa Merubah durasi Jadi ini bisa kita Klik Nah muncul kursor seperti ini Kita tarik ke kanan Ya Kita samakan Durasinya dengan Durasinya video Ini khusus untuk gambar Bapak ibu Sedangkan untuk video Tidak bisa kita tarik ke kanan Durasinya Jadi durasi maksimal Sebagaimana yang terdapat dalam file Tetapi untuk gambar Kita bisa sesuaikan Ini kita tarik panjang ke kanan Juga bisa Ya jadi Silahkan disesuaikan Khusus untuk Kita lanjutkan Bapak ibu Setelah pengaturannya Seperti ini Langkah berikutnya Adalah Membuang Background Yang ada Di belakang Hector Ya Bagaimana caranya Silahkan bapak ibu Tempatkan Tempatkan kursor Atau video Ini kita klik Kita aktifkan videonya Seperti ini Bapak ibu Kemudian disini Di layar preview Bapak ibu silahkan Pilih Klik kanan Kemudian App visual effect Kemudian Remove a color Saya ulangi Bapak ibu Bapak ibu di Video preview ini Bapak ibu klik kanan Kemudian App visual effect Kemudian pilih Remote color Kita klik Jika latar itu Berwarna green Maka secara otomatis Akan hilang Seperti ini Bapak ibu Akan langsung bersih Seperti ini Nah Ini Otomatis Bapak ibu Karena warna Default Yang ada Dalam aplikasi Camtasia Ini adalah Berwarna green Bagaimana jika Warna latar kita Tidak Betul-betul Berwarna green Misalkan yellow Atau red Yang penting Satu warna Nanti bisa kita Ganti Belakangnya Bisa kita Ganti Caranya bagaimana Bapak ibu Tinggal klik Di sini Setelah klik kanan Tadi muncul menu Seperti ini Ya ini Diklik Kemudian Pencil ini Kita klik Kita klikkan Di menu Mana Atau Di background Mana Akan kita Hilangkan Seperti ini Begitu Bapak ibu Kita ulangi Sekali lagi Ya ini Kita klik Kemudian Ini kita Nah Seperti ini Bapak ibu Secara otomatis Gambarnya Akan hilang Intinya Adalah Yang penting Warna latar Di video Yang kita Buat Satu warna Lebih baik Berwarna green Jika Bapak ibu Tidak punya Layar green Atau green Screen Silahkan Cari Atau Gunakan Warna-warna Yang sewarna Misalkan Merah Atau Kuning Atau Biru Dan seterusnya Silahkan Disuaikan Sendiri Nanti Bapak ibu Tinggal Memilih Atau Menseleksi Warna Itu Dengan Menggunakan Pencil Ini Logo Pencil Kita klik Kemudian Kita klik Di Mana Warna Akan kita Hilangkan Nah Sehingga Dengan Demikian Bapak ibu Kita ulangi Setelah Seperti Ini Bapak ibu Bisa Mengatur Letak Actor Ini Kita Mau Tempatkan Dimana Misalkan Sebelah Sini Sehingga Yang akan Ditampilkan Layar Yang Ini Misalkan Background Atau Judulnya Ruang Belajar Ini Kita Mau Tampil Kita Geser Aja Ke Usahakan Pada Saat Menggeser Bapak ibu Sambil Menekan Tombol Shift Sehingga Ini Tidak Bergerak Ke Atas Dan Ke Bawah Sehingga Tak Lurus Seperti Ini Rasio Video Ini Sebaiknya Tetap Kita Jaga Sehingga Nanti Tampilannya Akan Raku Ini Kalau Di Play Seperti Ini Contoh Saja Saya Contohkan Misalkan Saya Ingin Tambahkan Satu Orang Lagi Disini Orang Yang Berbeda Dengan Ini Bapak Ibu Tinggal Import Media Kemudian Pilih Yang Akan Bapak Ibu Masukkan Misalkan Saya Contohkan Orang Yang Berbeda Ini Open Ini Ingin Kita Masukkan Di Samping Orang Ini Kita Tarik Kemudian Kita Letakkan Di Atasnya Seperti Ini Bapak Ibu Silahkan Besarnya Disesuaikan Tarik Seperti Ini Kemudian Besarnya Kita Sesuaikan Seperti Ini Kemudian Kita Geser Seperti Ini Kemudian Background Kita Hilangkan Caranya Bagaimana Sama Seperti Tadi Klik Kanan Kemudian Pilih Add Visual Effect Remove Color Secara Otomatis Warnanya Akan Hilang Ya Seperti Ini Tinggal Kita Atur Besar Kecilnya Video Kayak Kurang Besar Nah Seperti Ini Sehingga Kalau Kita Play Begitu Bapak Ibu Saran saya Usahakan Jika Bapak Ibu Nanti melakukan Rekaman Rekaman Pembelajaran Untuk disajikan Ke dalam Video Usahakan Warna Pakaian Yang Bapak Ibu Kenakan Itu Berwarna Kontras Dengan Warna Latar Sehingga Nanti Ketika Dilakukan Pembersihan Background Seperti Yang saya Contohkan Itu Betul Betul Bersih Seperti Ini Jadi Usahakan Warna Pakaian Yang Bapak Ibu Kenakan Kontras Dengan Warna Latar Yang Bapak Ibu Gunakan Ketika Rekaman Demikian Bapak Ibu Tutorial Kali Ini Jika Ada Pertanyaan Silahkan Disampaikan Di kolom Komentar Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh